Intro Alam semesta merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua tentang ruang, waktu, materi, energi dan juga seluruh fenomena yang ada di dalamnya. Selain itu semua, hal tadi juga meliputi segala sesuatu yang kita ketahui, termasuk bintang, planet, galaksi, dan segala bentuk kehidupannya. Dalam channel ini, kita sering membahas mengenai seberapa luas alam semesta ini. Namun, dalam setiap pembahasan tersebut, pada akhirnya kita mengetahui jika alam semesta seperti tidak memiliki batasan luas atau ukuran yang pasti. Nah, di luar alam semesta yang sangat-sangat luas itu, seberapa kecilkah bumi kita di panggung besar alam semesta ini? Untuk membahasnya, saya akan membagi menjadi tiga tahap, yaitu data surya kita, galaksi bimah sakti, dan di luar semua itu. Tapi sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai planet bumi kita. Di tengah gemerlap alam semesta yang sangat luas ini, terdapat sebuah permata yang mempesona dan tentu tak akan tertandingi keindahannya. Bumi merupakan rumah kita semua, muncul dengan gemilang di antara ratusan miliar bintang di langit yang gelap, dan di planet inilah semua perjalanan kita tertulis, dan disinilah kita juga hidup. Bumi kita anggap sangat besar pada skala manusia, karena memang, kita juga merupakan spesies yang sangat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan diameter bumi. Kita semua atau manusia adalah penghuni yang beruntung, karena akan menemukan kehidupan di setiap sudut planet ini. Kita hidup bersama dalam keberagaman budaya, bahasa, dan kepercayaan yang membentuk sebuah mozaik yang indah. Ketika kita bersatu, kita mampu menciptakan karya yang luar biasa, membangun peradaban yang maju, dan menghargai keindahan bumi. Oleh karena itulah, mari kita cintai dan hargai planet ini dengan segala keindahan yang terkandung di dalamnya. Setelah memahami bumi, mari kita menjauh dan melihat dalam skala tata surya kita. Di sini, kita akan mengetahui kalau bumi adalah salah satu dari delapan planet yang mengorbit matahari dalam sistem tata surya kita. Selain itu, dalam tata surya ini, bumi adalah planet ketiga terdekat dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Diameter bumi sekitar 12.742 km, menjadikannya salah satu planet berukuran sedang dalam tata surya kita. Jika ingin melihat perbandingan yang nyata, kita bisa menjadikkan bumi dengan matahari sebagai bintang yang menaungi seluruh planet di tata surya ini. Dengan diameter hanya sekitar 12.742 km, bumi hanya akan terlihat sangat-sangat kecil di samping matahari yang memiliki diameter sekitar 1,4 juta km. Itu tadi kalau kita membandingkan dengan bintang yang memang jelas lebih besar dari bumi. Tapi sekalipun kita membandingkan dengan sesama planet, bumi tidak akan nampak spesial juga. Nah itu saja kalau kita membandingkan dengan sesama objek di tata surya kita. Kalau kita lihat dalam skala luas dari tata surya, bumi malah akan menjadi lebih kecil lagi, bahkan mungkin akan terlihat bagaikan debu saja. Jadi pada intinya, dalam skala tata surya saja, bumi ini bukan tergorong planet yang besar, bahkan cenderung menjadi salah satu planet yang kecil. Setelah kita mengetahui sedikit tentang megahnya tata surya kita sekaligus betapa kecilnya bumi, mari kita menjauh lagi. Dan inilah rumah dari seluruh bintang dan planet yang ada di galaksi kita. Inilah bimah sakti atau Milky Way yang merupakan galaksi spiral di mana tata surya kita berada. Di sini pun kita akan bingung, di mana letak tata surya kita. Jadi menurut para astronom, tata surya kita berada di bagian salah satu lengan spiralnya di galaksi bimah sakti, atau lebih tepatnya tata surya kita terletak di bagian lengan Orion yang juga dikenal sebagai lengan Orion Cygnus. Kira-kira disitulah kita berada. Hanya diwakilkan oleh titik bintang saja, dan tentu bumi dari sini sudah tidak akan terlihat sama sekali. Kemudian untuk galaksi bimah sakti kita sendiri, terdiri dari ratusan miliar bintang, awan gas, debu kosmik, dan sistem tata surya lainnya. Galaksi ini memiliki diameter sekitar 100 ribu tahun cahaya, di mana setiap tahun cahaya setara dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam satu tahun atau sekitar 9,5 triliun kilometer. Dalam skala bimah sakti, bumi adalah satu dari banyak planet yang melilingi satu bintang di pinggiran lengan spiral galaksi tadi, dan betapa kecilnya kita di sini. Setelah itu, kita akan melihat lebih jauh lagi. Karena bimah sakti sendiri hanya merupakan salah satu dari miliaran galaksi dalam alam semesta yang lebih besar lagi. Alam semesta diperkirakan memiliki diameter sekitar 93 miliar tahun cahaya. Seluruh galaksi tersebar sangat jauh satu sama lain. Bahkan sebagian besar ruang antar galaksi berisi ruang hampa saja. Jadi, jika kita memperluas perspektif kita ke skala alam semesta, bumi hanyalah titik kecil di tengah ruang yang sangat luas, bahkan mungkin lebih kecil daripada debu. Pada akhirnya, meskipun bumi kecil dalam skala alam semesta, penting untuk diingat bahwa planet ini adalah rumah bagi kehidupan kita. Bumi kita memiliki atmosfer yang memungkinkan adanya air, oksigen, dan kondisi yang mendukung kehidupan yang kita kenal. Dan hanya bumilah tempat di mana manusia, dan beragam bentuk kehidupan lainnya berkembang dan berevolusi, serta keunikan dan keragaman kehidupan di bumi menjadikannya tempat yang sangat berharga bagi kita semua. Jadi, sementara bumi mungkin terlihat kecil dalam konteks alam semesta yang sangat luas, namun ukurannya tidak mengurangi nilai dan kepentingannya sebagai tempat di mana kehidupan berkembang, dan kita menjalani pengalaman kita sebagai manusia. Pada intinya, bumi adalah salah satu planet di tata surya kita, dan tata surya sendiri terletak di galaksi bimah sakti yang merupakan salah satu dari miraran galaksi di alam semesta ini. Nah, dalam skala yang begitu besar ini, bumi hanyalah butiran kecil di tengah-tengah panggung alam semesta yang sangat-sangat luas. Namun, meskipun bumi tergolong kecil di antara ruang dan waktu yang tidak terbatas ini, bagi kita sebagai manusia, bumi adalah tempat yang sangat penting karena mencari tempat tinggal kita dan menyediakan lingkungan yang mendukung kehidupan sampai detik ini. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi, sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia. Terima kasih telah menonton!